selamat menikmati 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 yang selamat menikmati 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 batu sahabat selamat menikmati 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 Kulitnya itu Kena penyakit yang menjejikan Dan beliau wafat dalam keadaan seperti itu Itulah sejarah salah satu Kerabat dekat Nabi Muhammad Paman beliau sendiri yang menolak masuk Islam Dan wafat dalam keadaan kafir Jadi nanti dari paman beliau Yang masuk Islam itu adalah Abbas dan Hamzah Sisanya Abu Talib dan Abu Lahab tidak mau Masuk Islam, maka yang paling Dihormati ya dua ini ya, Hamzah dan Abbas, nah dari Abbas nanti Lahirlah para kulafa Para kulafa-kulafa Nah setelah kejadian itu Kemudian Abu Talib Didatangi oleh orang-orang Kurois, bahwa mereka Ingin supaya Abu Talib ini menghentikan Daku Nabi Muhammad Kemudian selain itu Kurois juga, kaum Kurois mengutus Walid bin Mugiroh, membawa seorang pemuda Untuk ditukar dengan Nabi Muhammad Ya Ternyata itu juga tidak bisa Walid bin Mugiroh ini dia salah satu pentolan Pembesar di suku Kurois Yang sangat dihormati Walid bin Mugiroh ini adalah bapaknya Khalid bin Walid Yang anaknya nanti Khalid bin Walid ini masuk Islam Setelah Fatuh Mekah Sebelum ya, beberapa lama sebelum Fatuh Mekah Khalid bin Walid masuk Islam dan kemudian menjadi Salah satu jenderal terbesar Terpenting dalam sejarah Umat Islam Nah, kemudian Orang Kurois juga sempat mengutus Utbah bin Robi'ah Seorang ahli retorika Untuk memujuk Rasulullah Mereka menawarkan tahta dan harta Tapi beliau menolak Salah satu yang paling penting Adalah beliau mengatakan begini Walaupun mereka taruh Matahari di tangan kananku Di sebelah kananku Dan bulan di sebelah kiriku Maksudnya beliau ditekan Begitu ya Disini matahari, disini bulan Beliau ditekan Sampai gepeng gitu ya Agar aku tinggalkan perintah Allah ini Aku tidak akan meninggalkannya Sampai Allah menangkan perintah ini Sampai Allah menangkan dakwah ini Atau aku mati saja Tanpa kemenangan Ini adalah Apa namanya Gambaran ya Gambaran betapa Beliau itu perjuangan Beliau perjuangan hidup dan mati Beliau akan mati untuk perjuangan Nah, inilah Yang perlu kita contoh Dalam membela Dan menyebarkan dakwah Islam Nah, kemudian Selain itu ada juga pemboikotan Ini terjadi Tiga tahun lamanya Pemboikotan terhadap Bani Hashim Jadi bukan hanya terhadap Rasulullah dan keluarganya Tetapi pada Bani Hashim Bani Hashim itu Kalau saya sudah jelaskan ya Bani Hashim itu Bani Hashim ini adalah Anak-anak Hashim Hashim ini punya anak Abdul Muttalib Nah, Abdul Muttalib punya anak Banyak ya Dalam riwayat malah dikatakan Abdul Muttalib ini anaknya 10 Cuma yang terkenal ya Yang sering disebut Abu Lahab Hamzah Abbas Abu Talib Dan Abdullah ya Bapaknya Nabi Muhammad Nah, dari mereka kan Nggak semuanya Islam Itu mereka semuanya diboykot ya Nah, buoykot itu isinya apa? Pertama, tidak boleh menikah Dengan Bani Hashim Kemudian Tidak boleh jual-beli Dengan Bani Hashim Tidak boleh bergaul Dengan Bani Hashim Tidak boleh menolong Bani Hashim Nah, akhirnya apa? Efeknya adalah Orang-orang Bani Hashim Itu tidak bisa Hidup Ya, mereka kehabisan Bahan makanan Kehabisan Stok Gandum dan lain sebagainya Akhirnya mereka Kesulitan makan Ya Nah, ini yang paling Menyakitkan adalah Dalam Kitabnya ya Sheikh Mahmud Tasbullah Itu beliau dosen saya Itu dituliskan bahwa Sampai mereka itu Makan apapun ya Ada cicak pun dimakan Saking daruratnya Ada kodok pun ditangkap Dimakan Saking tidak ada makanan Bayangkan Anda Tiga tahun tidak boleh jual-beli kan Anda tidak punya makanan Itu yang terjadi Ya, dan itu Mereka bertahan hidup Seperti itu Sampai Ya, semua Harta Sedok Kodijah Ya, akhirnya Ya, berakhir ya Sampai Makan pun sulit Dan itu nanti berakhir Dengan Dan ini Perlu Anda tahu Ini Apa namanya Kesepakatan-kesepakatan Boykot ini Ditanda tangan Disepakati oleh orang-orang Kuroish Dan mereka Menempelkannya di tembok Kaabah Nah, bagaimana Kisah berakhirnya Kisah berakhirnya adalah Ternyata Setelah tiga tahun Kertas itu akhirnya jatuh Karena dimakan rayap Ya, maka setelah itu Selesailah Pemboykotan yang kejam Sekali itu ya Ya, kita bisa Bayangkan lah Kemudian Periswa-periswa penting lainnya Adalah Pertama hijrah Ke Habasya Nah, Habasya ini dimana Habasya ini adalah Wilayah timur dari Banu Afrika Jadi ini adalah Namanya Negeri Etiopia Nah, Etiopia ini Atau Habasya ini Adalah negeri yang Menjadi tempat Singgah para orang-orang Arab Untuk berdagang Jadi, kalau Anda Lihat Apa namanya Peta ya Peta dunia Arab Jadi, Habasya itu Dia berbatasan laut Berbatasan laut dengan Jazir Arab Nah, untuk pergi ke sana Itu orang muslim Perlu naik Kapal laut Jadi, ini perjalanan Bukan Bukan di satu darat Beda 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 Apa namanya Beda pulau Udah beda Antar Antar Benua ya Oke Aduh Udah saya Apus ya Petanya ya Sudahlah Nah, jadi memang Perjalanan ini Perjalanan antar Benua ya Jadi, dari Benua Asia Ke Benua Afrika Jadi, tidak Anda Jangan Anda bayangkan Ini hanya naik Ontak Tidak, ini naik kapal laut Jadi, dari Mekah Mereka ke Pelabuhan ya Di wilayah Laut Merah Kemudian mereka Nyebrang Naik kapal laut Dan itu memang sudah ada Sejak lama ya Jalur itu Karena orang Arab Suka berdagang juga Ke Afrika Nah, ini terjadi Di tahun kelima Kenabian Kalau yang Pemboikotan ini Hmm Ya, disebutkan ya Ya, hijrah ini Tahun kelima Kenabian Maka berangkatlah Menuju Habasya Dipimpin oleh Osnabin Afan 15 orang Terdiri dari 11 laki-laki 4 wanita Kemudian disusul Rombongan kedua Dipimpin Jafar Bin Abi Talib Berjumlah 100 orang Pedatangan kaum muslimin Ke Habasya Diterima oleh Raja Najasyi Dengan baik Mereka mendapat Perlindungan Dan bantuan Bahan makanan Perlakuan Raja Najasyi Terhadap umat isan tersebut Membuat kaum Kapil Kuroi Sakit hati Mereka mengutus Amru bin As Dan Abdullah bin Robi Untuk menghadap Raja Najasyi Nah, disitulah Mereka ingin Supaya orang muslim Itu dipulangkan lagi Ke Mekah Tetapi Raja Najasyi Menolak Ya, untungnya Raja Najasyi ini Orang yang adil Kemudian Selanjutnya Ada Amul Huzni Nah, Amul Huzni Ini adalah Tahun kesedihan Ini adalah Tahun kesepuluh Setelah kenabian Yang di tahun ini Paman beliau meninggal Kemudian Istri beliau meninggal Nah, kita perlu pahami ya Peran Abu Talib Di dalam Perjuangan Dakwa Nabi Muhammad Jadi Abu Talib ini Beliau bisa dikatakan adalah Pemimpin dari Bani Hashim Nah, dan ada dua Keluarga paling dominan Di suku Quraish Yang pertama adalah Bani Hashim Yang kedua Bani Abdu Shams Atau Bani Umayyah Nah, ketika Orang-orang Bani Hashim ini Mereka Ditinggal oleh Ditinggal oleh Abdul Muttalib Maka Abu Talib Itu menjadi pimpinan mereka Ya, maka saat itu Pengaruh politik Dia ada di dua orang Ya, pertama Nanti di sisi Bani Umayyah Ya, itu ada Harp Bapaknya Abu Sofyan Ya, kemudian nanti Menurun kepada Anaknya Abu Sofyan Dan di sisi Bani Hashim Itu ada Abu Talib Nah, saat Abu Talib Masih hidup Ya Orang Quraish Itu tidak berani Menyentuh Nabi Muhammad Tidak berani menyentuh Kenapa? Karena masih ada Abu Talib Yang dianggap sebagai Pimpinan Bani Hashim Nah, dan Abu Talib Itu beliau masih Menjaga agama Nenek Moyangnya Ya, jadi tidak Mau masuk Islam Artinya apa? Artinya karena Abu Talib ini Tidak mau masuk Islam Maka Mereka Dia dianggap sama Dengan orang Quraish Mayoritas Akhirnya mereka Jadi tidak berani Dengan Rasulullah Nah, setelah Wafatnya Abu Talib Maka Saat itu Pimpinan Ya, menjadi kosong Ya, menjadi Vakum of power Nah, saat Bani Hashim Tidak ada pimpinan Seperti itulah Nabi Muhammad Sangat sedih Ya, Nabi Muhammad Sangat sedih Nah, jadi dalam Istilah Arab Itu disebut dengan Ijar 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 itu Perlindungan Jadi seorang Warga Quraish Itu butuh Perlindungan Dari kepala sukunya Nah, saat Kepala sukunya Tidak ada Maka dia tidak Punya perlindungan Nah, ketika Tidak punya perlindungan Maka dia dianggap Ya, bisa Dianiaya Di situ ya Tidak ada Pelindungnya Nah, itulah yang terjadi Saat Abu Talib Meninggal Maka Nabi Muhammad Sedihnya luar biasa Ya, beliau terpukul Termasuk juga Saat di tahun yang sama Wafat Istri beliau Kodeja Nah, kodeja ini Salah satu Orang terhormat Di Quraish Ya, saudagar Yang Kaya Nah Saat itu Beliau sangat sedih Sekali Nah, tapi Di tahun yang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, kan bersama Kesulitan Ada kemudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Mengajak Nabi Muhammad Untuk Isra'u Mi'roj Ya, untuk Pergi Ke Baitul Maqdis Kemudian Ke Sidotul Muntaha Yang di dalam riwayat Beliau ini Bertemu langsung Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa hijab Nah, maka Dalam riwayat Ini benar-benar Bertemu Bertemu dengan Allah Nah Saat itulah Terjadi beberapa Keajaiban Beliau ini Melintasi Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Kemudian Di sana beliau Sholat Mengimami para nabi Jadi para nabi Dikumpulkan lagi Oleh Allah di situ Kemudian Sholat jemaah Kemudian beliau Terbang ke atas Nah Di langit itu Beliau ketemu Nabi lagi Jadi ada Pertama nabi Adam Di langit pertama Kemudian langit kedua Ada nabi Yahya Nabi Yahya ini Nabi Zakaria juga Kemudian di langit ketiga Ada nabi Yusuf Langit keempat Ada nabi Idris Nah nabi Idris ini Nggak turun-turun ya Beliau udah lama Tinggal di langit keempat Kemudian Di langit ketiga kelima Ada nabi Harun Di langit keenam Ada nabi Musa Nah Oke Kemudian di situ Nabi Musa menangis Rasul bertanya Apa yang membuat Nabi Musa menangis Nabi Musa menjawab Aku menangis Karena ada seorang pemuda Yang diutus sesudahku Yang masuk surga Bersama umatnya Dan lebih banyak jumlahnya Daripada umatku Yang masuk surga Kemudian di langit ketujuh Beliau bertemu Dengan nabi Ibrahim Oke Dan setiap mereka Bertemu nabi Muhammad Para nabi itu Selalu mengakui Kenabian nabi Muhammad Salallahu alaihi Wassalam Lalu beliau Masuk ke namanya Betul Ma'mur Yang setiap harinya Dimasuki 70 ribu malaikat Yang tidak keluar darinya Kemudian diangkat lagi Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha perkasa Dan mendekat kepadanya Lalu Allah mewayukan Apa yang ketika hendaki Jadi Isra Mirosh ini adalah Dalam rangka Allah subhanahu wa ta'ala Mau memerintahkan Untuk sholat Mewajibkan sholat Nah sebelumnya Belum ada kewajiban sholat Jadi baru setelah Isra Mirosh inilah Ada kewajiban sholat Dan itu saking pentingnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengundang nabi Untuk bertemu langsung Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu Betul Ma'mur Betul Ma'mur ini Kalau di dalam Beberapa tafsir Betul Ma'mur ini Dia adalah Replika dari Kaabah Yang adanya di langit Dan disana mereka juga Melakukan Tawaf Seperti orang-orang Manusia melakukan Tawaf di dunia Nah nanti disana Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Untuk sholat Ya sholatnya Pertama 50 rukaat Yang kemudian berkurang Sampai akhirnya tinggal 5 rukaat Eh sorry 5 waktu sholat 5 waktu sholat ya 17 rukaat Ya Ini Kemudian Beliau hijrah Ke Yasrib Nah sebelumnya Beliau hijrah dulu Ke To'if Jadi kalau anda Baca Siroh lengkapnya Setelah Nabi Muhammad Ditinggal Wafat Paman dan Isrinya Itu beliau hijrah Ke To'if Nah To'if ini Adalah negeri yang Tidak jauh dari Mekah Tapi memiliki hubungan Dagang yang sangat kuat Jadi orang-orang To'if Agamanya sama Kayak orang Mekah Dan sebelum Nabi Muhammad Berangkat ke To'if Itu sudah disurati oleh Orang Mekah Hati-hati akan datang Muhammad Ini pembawa agama baru Hati-hati Maka beliau di Usir dari To'if Ditimpukin ya Bahkan ya Bahkan anda perlu tahu juga Sebelum Nabi Muhammad Balik lagi ke Mekah Dari To'if nih Beliau sudah Diusir ya Beliau mau pulang ke Mekah Itu beliau tidak bisa masuk Tidak boleh masuk Ya Jadi orang-orang Mekah Itu senang Nabi Muhammad keluar Jadi gak usah masuk lagi Nah Kenapa beliau gak bisa masuk Karena beliau gak punya pelindung Seperti saya sebutkan tadi ya Tidak ada ijarah Tidak ada kepala suku Yang mau melindungi beliau Nah Saat itulah Alhamdulillah Ada satu suku nanti Yang mau menerima beliau Memberikan naungan Perlindungan ijarah Kepada beliau Tetapi Mereka juga Sebenarnya banyak yang Beliau masuk Islam ya Tapi karena Mungkin ada Tersentuh lah Hati kepala sukunya Beliau dibolehkan masuk Nanti Kemudian Setelah Beberapa lama ya Di tahun ke 13 berarti ya Dari dakwah beliau Beliau hijrah Ke Yashrib Ke Madinah Nah sebelum hijrah Ini terjadi Ya kita perlu tahu juga Ada musim haji Setiap musim haji Itu datanglah orang-orang Dari seluruh dunia Arab Ke Mekah Untuk melakukan to'af To'af ini adalah Sudah ajarannya Nabi Ibrahim ya Nah Sampai kemudian Datang 73 orang Dari orang-orang Yashrib Beliau Mengaku ingin masuk Islam Maka kemudian Terjadilah Yang disebut dengan Bayat Akobah Nah Bayat Akobah ini adalah Sumpah Jadi Nabi Muhammad Meminta Para Pendatang Umat muslim Yang baru datang Dari Yashrib ini Untuk bersumpah Bahwa mereka akan Berjuang Mengelindungi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketika Nabi Muhammad Hijrah ke Yashrib Nah jadi Ini masih Tahun ke-11 ya Tahun ke-11 Kenabian Ada pertama 12 orang Suku Awus dan Khadraj Berangkat ke Madinah Nah kemudian Disitulah Satu orang wanita ya 12 Laki-laki Kemudian nanti Disitu Nabi Muhammad Ditemani oleh Abbas ya Paman beliau Nah disitu Ada 6 pokok Hal penting Yang di Yang dibacakan ya Yang disumpahkan Pertama mereka Tidak akan Menyekutkan Allah Mereka tidak akan Mencuri Tidak akan Berzina Tidak akan Membunuh anak-anaknya Tidak akan Membuat fitnah Dusta curang Dan tidak akan Mendurhakai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah itu Bayt Akobah pertama Nah disitu Beliau ditemani oleh Pamannya Abbas Nah disini Kita bisa melihat Bahwa kepemimpinan Sudah beralih Dari Abu Talib Ke Abbas Nah Abbas saat itu Perlu kita ketahui Belum Masuk Islam Jadi Abbas Dan juga Anak beliau Ada yang mengatakan Sudah masuk Islam Sebelum Hijrah Tapi Sebagian Besar Meyakini Abbas dan Putra beliau Abdullah bin Abbas Itu masuk Islam Nanti setelah Fatuh Mekah Baru Menunjukkan Keislamannya Karena itu Abbas Masih di Mekah Abbas tidak Hijrah ke Madinah Tetapi dalam Dalam Bayat Akobah Satu dua Itu beliau ditemani Paman beliau Al-Abbas Nah selanjutnya Di bayat kedua Di tahun Kedepannya 12 kenabian Itu rombongannya Sudah lebih besar Terdiri dari 75 orang 73 laki-laki 2 wanita Nah isinya Kalau yang sebelumnya itu Mereka tidak akan Mencuri Bersina ya Pokoknya akan Menjaga syariat Islam Nah di Yang kedua ini Beliau sudah isinya adalah Siap membela Nabi Muhammad Siap berjuang Dengan harta Dan jiwa Untuk perjuangan Nabi Muhammad Dan juga berusaha Memajukan agama Islam Dan siap menerima Resiko dan Segala tantangan Oke Nah sejak itulah Kemudian Nabi Muhammad Sudah yakin Untuk berangkat hijrah Kemudian nanti Beliau hijrah Bersama para sahabatnya Itu Untuk dakwah di Mekah ya Insya Allah Akan kita lanjutkan Dengan dakwah di Madinah Ya jadi Ringkasannya Rangkumannya Jadi zaman Jahiliyah Terbagi menjadi Dua periode Yang sangat panjang Ya masa Jahiliyah Pokoknya masa Sebelum Islam Disebut masa Jahiliyah Dan dari segi Keyakinan Bangsa Arab Ada yang Sudah beragama Tauhid Ada yang belum ya Nah Kemudian Sategi dakwah Nabi Ada dengan Dua cara Yaitu Sembunyi-sembunyi Dan Terang-terangan Rasul menerima Wahyu pertama Sejak Ada Ikro Itu ya Kemudian Beliau Mulai Menjadi Rasul Diwajibkan berdakwah Setelah Adanya Wahyu Al-Mudasir Ya Satu Sampai Tujuh Nah diantara Perisiwa penting Adalah Yaitu ada Pemboyakotan Ya Kemudian Beliau Hijrah para sahabat hijrah ke habasyah, ada amul husni isromiros dan hijrah ke yasrib nah peristiwa hijrahnya ini saya gak tau ya, kayaknya gak dijelaskan disini ya jadi peristiwa hijrah ini nanti penting sekali ya penting sekali ya nanti, mungkin nanti dijelaskan kali disini ya kalau gak dijelaskan ya mungkin nanti saya kasih materi lain yang sudah pernah dibuat oleh murid saya juga ya jadi hijrah itu penting sekali ya jadi hijrah ini memang tidak mudah nabi Muhammad bahkan sebelum hijrah itu mau dibunuh oleh orang-orang kafir oke terima kasih atas perhatiannya sampai disini dulu pertemuan kita mudah-mudahan ada manfaatnya ya silahkan di subscribe bagi yang belum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh